Intro Pemirsa kita oleh informasi yang pertama Meskipun beberapa hari terakhir wilayah Bucenegoro sudah mulai turun hujan Namun puluhan desa di Kabupaten Bucenegoro masih mengalami kekeringan Hingga saat ini desa terdampak kekeringan tersebut masih terus mendapat dropping air bersih dari BPPD setempat Beberapa hari terakhir sejumlah wilayah di Kabupaten Bucenegoro mulai turun hujan Baik dengan intensitas sedang maupun lebat Bahkan hujan lebat disertai angin kencang sempat menyebabkan kerusakan rumah warga dan menyebabkan pohon tumbang Meski begitu kekeringan juga masih terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bucenegoro Dimana masyarakat masih kesulitan untuk memperoleh air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari lantaran keringnya sumber mata air Data dari BPPD Kabupaten Bucenegoro ada sebanyak 66 desa di 20 kecamatan yang mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan pada puncak musim kemarau Mengingat sebagian wilayah di Bucenegoro saat ini sudah memiliki pasokan air setelah hujan deras beberapa hari terakhir Desa-desa terdampak kekeringan tersebut saat ini masih rutin menerima distribusi air bersih dari BPPD setempat Dropping air bersih tersebut akan terus dilakukan di 66 desa yang mencakup untuk kebutuhan 19.719 kepala keluarga Hingga sumber-sumber air kembali terisi saat musim hujan Jadi perlu kami sampaikan bencana kekeringan ini mulai terjadi di bulan Juli sampai dengan sekarang Dan ini sudah memasuki akan peralihan cuaca jadi dari musim panas menjadi musim hujan Itu masih di Kabupaten Bucenegoro itu masih ada di 66 desa di 20 kecamatan Melihat kondisi data tersebut memang kami juga sangat terhatin ya Karena ternyata dengan turun hujan yang beberapa bulan Oktober ini memang sudah lumayan Tetapi belum bisa menyehatkan istilahnya menyehatkan sumber-sumber yang biasanya di kalah musim hujan dia bisa memproduksi air Di prediksi desa-desa terdampak kekeringan tersebut akan pulih pasokan airnya pada akhir bulan November ini Mengingat musim penghujan sudah tiba Edo Jodi Aldian, JTV Bucenegoro